di sini ada apa-apa yang saya bisa lakukan oke teman-teman semua kembali ketemu lagi dengan channel saya yaitu Anjar Zubagyo kali ini saya akan mereview sebuah film seri drama mandarin yang berjudul The Lady in Poochard House 2022 sebuah film seri drama terbaru yang tayang di bulan April di tahun 2022 cerita drama ini dibintangi oleh Baby Zhang sebagai Wu Jiao Tong Mengxi sebagai Su King Jia tanggal tayang tanggal 1 April 2022 detail tentang drama judul yaitu The Lady in Poochard House 2022 yaitu The Lady in Poochard House 2022 judul Cina tanggal 1 April 2022 waktu tayang drama sebuah film terbaru sebuah film terbaru yang lain sebuah film terbaru bersama-sama mereka menaklukkan banyak rintangan untuk melayani rakyat Su King Jia yang diperankan oleh Tong Mengxi hilangkan orang tuanya di usia muda dia mencapai kesuksesan sebagai pejabat saljana dan menikahi Wu Jiao yang diperankan yang diperankan oleh Yang Han Jun putri muda dari keluarga Wu yang merupakan teman lama keluarga Su meskipun Wu Jiao berasal dari keluarga tukang daging dan tidak bisa membaca atau menulis dia luar biasa dengan caranya sendiri dan tidak terjanggu oleh hal-hal sepele dengan mengutamakan kepentingan rakyat Su King Jia mulai sebagai pejabat daerah dan terus maju dengan reformasi pajak sementara itu Wu Jiao terlibat dalam pembangunan sekelah daerah membuka kelas seni bela diri dan membantu Su King Jia dalam menyelesaikan berbagai kasus upaya bersama mereka memenangkan persetujuan pulat dari penduduk setempat dan orang luar setelah dipromosikan ke prefektur Su King Jia memanfaatkan kondisi tanah yang menguntungkan untuk tanaman-tanaman obat guna meningkatkan ekonomi dan mengurangi kelaparan selanjutnya Wu Jiao dengan berani mencari bala bantuan untuk memadamkan pemberontakan di perbatasan ketika Su King Jia jatuh sakit dan karirnya tiba-tiba berhenti pasangan itu tidak punya pilihan selain kembali ke kampung halaman mereka Wu Jiao melangkah ke piring dan menunjukkan bakatnya dalam bisnis sementara Su King Jia tinggal di rumah Tak lama, Su King Jia berhasil memasuki ibu kota terlepas dari tekanan yang meningkat Sebagai suami istri, Su King Jia dan Wu Jiao tidak pernah menyimpang dari niat awal mereka Di dunia politik, mereka berhadapan dengan pejabat buruk dan memulai perjalanan untuk kepentingan rakyat Fakta menarik, upacara pembukaan diadakan pada tanggal 24 April 2021 Judul Cina diubah dari The Lady in Butcher House yang sama dengan novelnya menjadi Jumian Tau Hua, Yong Xiang Feng Dapter pemeran, pemeran utama yaitu Baby Zhang sebagai Wu Jiao Tong Neng Xi sebagai Su King Jia Pemeran pembantu antara lain yaitu Cheng Zilong sebagai Rao Zheng Zheng Zizuan sebagai Sun Yang Wang Ruo Lin sebagai Prince Nine Cheng Feng Zizuan sebagai Lin Jui dan masih banyak lagi pembantu lainnya Demikian teman-teman semua sinopsis dari film seri drama yang berjudul The Lady in Butcher House 2022 Semoga anda berkenan dan juga anda menyukainya Selanjutnya silahkan untuk menontonnya di saluran TV MCTV atau tautan link yang akan saya tuliskan di deskripsi Youtube ini Selanjutnya kita ketemu lagi di sinopsis dan review film seri Mandarin berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih telah menonton!